Dapatkan rahmat dan kandungannya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu untuk melasarkan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat secara fisik dan virtual di tempat masing-masing. Berdasarkan informasi, ya karena ini tidak menuhi korum, tidak perlu menuhi korum, maka izinkan kami membuka rapat dengan pendapat umum pada hari ini dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kami juga terima kasih selamat datang kepada komunitas E dan Sepuru Indonesia yang telah hadir untuk memenuhi undangan pada hari ini. Pimpinan anggota Komisi 5, serta hadirin sekalian. Pada RDP 14 September 2022, Dirjen Perkereta Apian menyampaikan total jumlah pelintasan sebidang pada jalur kereta api mencapai 4.292 titik, di mana 1.499 dijaga oleh PT Kereta Api Indonesia dan 1.756 tidak dijaga dan ada 1.037 yang merupakan pelintasan liar. Kejadian kecelakaan di pelintasan sebidang 4 tahun terakhir terdapat 117 orang korban meninggal, 256 luka berat, dan 277 luka ringan. Permasalahan tersebut sangat urhen untuk kita selesaikan agar kemajuan pekeretapian dapat memberikan manfaat dan rasa aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan terbosan baru untuk memujukan keselamatan di pelintasan sebidang. Terkait hal itu, maka kami persilakan kepada anggota komunitas E dan Sepuru Indonesia untuk memperkenalkan anggotanya yang hari pada hari ini sekaligus untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan maksud dan tujuan yang selanjutnya akan ditanggapi oleh anggota Komisi 5. Tapi sebelumnya, karena kita cuma bertiga ini, mungkin saya mengundang saya disini, kita tiga orang depan sini barangkali. Ya? Pak Fauzi? Oh iya. Di situ saja masing-masing ya? Baik. Saya persilakan dari saudara yang sumpah diberi kesempatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan Komisi 5 dan Bapak Ibu Anggota. Sebelumnya kami perkenalkan, kami dari komunitas E dan Sepuru Indonesia yang merupakan pencinta kereta api yang ada di Indonesia. Saya sebagai Humas Wilayah 2 Bandung, nama saya Bapak Bukit Gendara. Di samping kiri saya ini Kang Egif. Beliau adalah co-founder atau salah satu pendiri dari komunitas E dan Sepuru Indonesia, Bapak Ibu Misri di Jakarta. Kemudian untuk di samping kanan saya ini, Bapak Amin, selaku pengurus juga yang kiri dari Cirebon. Demikian, kalau untuk komunitas kami ini terbentuk di tanggal 5 Juli tahun 2009. Mungkin kami akan mempresentasikan beberapa hal terkait kegiatan yang sudah kami lakukan, terutama terkait penanganan perintah sesebidang yang di mana kami bekerjasama langsung dengan PT KAI, kemudian juga dengan kementerian, Wai Ditjen Perkereta Apian, dan juga Dinas Perhubungan di Pemerintah Daerah, dan juga Kepolisian. Mungkin mohon izin presentasinya. Baik, jadi next saja langsung, mungkin. Oke, sekas tentang komunitas kami, kami komunitas E dan Sepuru Indonesia merupakan wadah bagi pencinta kereta api yang di mana pencinta kereta api ini cukup banyak, dan juga sekaligus pemerhati kereta api yang ada di Indonesia. Baik itu tentang pengembangan pekereta api yang, perintah sepeda, dan lain sebagainya. Ini didirikan di 5 Juli tahun 2009 di Jati Negara. Jumlah anggota kami ada sekitar 3.700. Lanjut. Untuk kemarusan kami di wilayah Jakarta, mungkin bisa lanjut lagi. Di lanjut lagi, ya. Wilayah 2 Bandung. Kalau wilayah 2 Bandung itu, saya lupa menyampaikan untuk wilayah 1 Jakarta itu, sama seperti dawap 1 itu dari Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, kalau untuk di Bandung itu, Bandung Gaya dan Puakarta. Lanjut lagi. Untuk di Cirebon itu di... mana aja? Ya, mohon izin pimpinan untuk di daerah Cirebon itu, untuk mencangkup wilayahnya sampai berbes, kemudian untuk di Cirebonnya sendiri berpusat di kota Cirebon. Ya, itu mungkin. Yang dapat kami sampaikan tentang kami. Kenapa kami membuat komunitas ini? Karena ada undang-undang yang mengematkan pada kami, yaitu pada Undang-Undang Pekerja Terapian, tahun 2003-2007, terdapat Pekerja Terapian di Pasal 172, di mana kami sebagai masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah penyelangga prasarana Pekerja Terapian dan penyelanggaan sarana Pekerja Terapian dalam rangka peminahan penyelanggaan dan pengawasan Pekerja Terapian. Kemudian juga pada Pasal 173, masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban keamanan dan keselamatan penyelanggaan kerja Terapi. Lanjut lagi. Kemudian di Undang-Undang 22 tahun 2009, ini berkaitan langsung dengan perintasan sebidang, yang di mana masyarakat wajib berperan serta dalam pemerintahan sarana dan prasarana jalan, pengamaran disiplin dan etika berlintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kacaran lalu lintas dan kota jalan. Di mana perintasan sebidang ini kan mengatur dua lalu lintas yang berbeda, yang pertama adalah lalu lintas perkereta apiannya itu sendiri, kemudian lalu lintas anggutan jalan, di mana di sini banyak sekali pengguna jalan yang istilahnya susah untuk, ada yang disiplin, ada yang gimana mereka, dan segala macamnya. Lanjut lagi. Oke, untuk kerjasama, kami sudah bekerjasama langsung dengan Kementerian Perhubungan, kemudian dengan KAI, kemudian dengan KCI, mungkin waktu pada 14 September, dari pimpinan Komisi V sudah langsung RDP dengan stakeholder terkait, terkait perintasan sebidang, kemudian juga kami juga dengan jasa raja, Satelantas Pres Tabes Bandung, Satelantas Presi Mahi, Pemkot Bandung, di Subkota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Bandung, dan NGO yang lainnya, kami juga bekerjasama langsung untuk menangani beberapa hal terkait pemasaran perkereta apian. Lanjut lagi. Oke, tentang kegiatan kami disiplin perintasan, yang dimana kegiatan ini kami lakukan mulai tanggal 24 Januari 2014, ini sudah cukup lama kegiatannya, yang dimana kami konsisten melakukannya itu sebenarnya di Bandung, namun untuk di Jakarta dan Cirebon kami lakukan ini setiap sebulan sekali, karena jumlah perintasannya juga cukup banyak, yang dimana kami harus meridentifikasi perintasan-perintasan yang memang ada yang, jangankan yang belum ada palangnya, yang sudah ada palangnya saja masih banyak yang menerobos dan segala macam seperti itu. Lanjut lagi. Ini beberapa lokasi di antaranya yang kami lakukan kegiatan, memang kalau untuk di wilayah Bandung ini yang paling banyak, karena yang paling konsisten dan juga melakukan kegiatan perintasan ini, setiap hari Jumat, Pak. Jadi setiap hari Jumat kami lakukan untuk meredukasi masyarakat terkait, bagaimana caranya meredukasi pintu perintasan, kemudian yang tidak ada palangnya juga kami edukasi, gimana kalau meredukasi pintu perintasan seperti apa, terus tengok kanan-kiri dan segala macamnya, kemudian kami juga melakukan evaluasi-evalasi cara berkara terhadap pintu perintasan kereta api. Bisa lanjut lagi? Ya ini salah satu video kami mungkin bisa diputar. Ketika kami lakukan kegiatan di pintu perintasan sebidang. Nah, jadi kalau... Ketika kami lakukan kegiatan di pintu perintasan, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini untuk data pelanggaran yang kami lakukan, kita lakukan backup jadi untuk pelanggaran di tahun 2020-2021 ini sempat turun karena memang ada pandemi covid namun di 2022 di bulan Juni ini sudah mendekati pelanggaran di angka tahun 2021 jadi ini yang harus kita sama-sama mungkin liris bawahi bahwa ketika pintu perintasan ini tidak dijaga maupun dijaga pelanggaran tetap terjadi lanjut lagi ini untuk di kota Bandung ini ada 5 pintu perintasan data pelanggarannya semakin cepat di 2019-2020 turun namun di 2020-2020 sampai ke 2022 naik kembali lanjut lagi ini kami lakukan audiensi dengan beberapa stakeholder salah satunya juga kami beraudiensi dengan DPRD kota Bandung pimpinan untuk menangani pintu perintasan sepintang yang khususnya yang ada di kota Bandung kemudian juga di Jakarta dan Cirebon juga kami beraudiensi dengan KAI itu sendiri kemudian juga dengan beberapa stakeholder dari DINAS Perhubungan Profesi Jawa Barat bagaimana kita menangani pintu perintasan sepintang agar supaya berkeselamatan terutama yang tidak dijaga lanjut lagi ada beberapa studi ini untuk pintu perintasan yang dijaga yaitu karena sering terjadi pelanggaran yang melawan arus ataupun menerobos ini ada salah satu contohnya di Sukabaya yang dimana di tengah-tengahnya itu tidak diaspal jadi si pengendara itu tidak akan tadi kalau kita lihat di video bersilangan ya jadi tidak bersilangan kemudian juga tidak menerobos kita pintu perintasan menutup jadi ini salah satu solusi yang kami lakukan dan sedang dikaji juga oleh pemerintah daerah dan periode proyekin seuruh akan ada di kota Bandung lanjut lagi ya kami sebenarnya ingin sekali kalau di pintu perintasan itu baik yang dijaga maupun tidak dijaga itu dipasang CCTV RTLE karena bagaimanapun di undang-undang lalu lintasan kutajaran sudah ada bahwa ketika menerobos pintu perintasan itu ada pasar yang dikenakan dan denda tilangnya nah ini kami sebenarnya ingin beraudensi dengan karantas pari namun belum ada jawaban sama sekali dari bulan Mei yang dimana ketika penegakan hukum ini dilakukan dengan RTLE ya mudah-mudahan di pintu perintasan tidak terjadi pelanggaran lagi ada yang merobos ataupun ada yang tertabat kereta api karena dari pengendarannya itu sendiri lanjut lagi ini beberapa rekomendasi yang kami sampaikan dan kami juga sempat menonton RDP di tanggal 14 September yang diantaranya memang pintu perintah 9 ini selalu menjadi permasalahan dan juga yang tidak dijaga ini seharusnya adanya pemasangan EWS EWS learning learning system walaupun tidak ada EWS ataupun dijaga tapi harus terawasi terawasinya bagaimana apakah bisa terpantau dari pusat kendali KAI atau di dinas perhubungan itu ada namanya air traffic contact system pimpinan jadi dia bisa memantau jalan-jalan yang ada di sudut kota yaitu biasanya untuk mengatur traffic light ya cuman tidak terlepas juga ini dari pintu perintasan yang dimana kalau ada pelanggaran mungkin kalau di ATCS itu ada ada himbauan-himbauan pakai panggara suara ini bisa menjadi hal yang sangat efektif apabila ketika ada kereta lewat dihimbau jangan menerobos terutama di pintu perintasan yang tidak ada palangnya ini mungkin cukup efektif dan mengurangi petugas yang berjaga di pintu perintasan sepidang kemudian juga kami juga harus menyerangkan untuk menyeimbangkan pemasangan CCTV ini dengan publik ADS yang tadi kami sampaikan dan juga CCTV untuk menengahkan kedisiplinan dan menengahkan hukum di pintu perintasan ini beberapa salah satu contohnya dan juga kalau di Bandung ini ada salah satu permasalahan yang dimana akan ada FIDAK JJB kata api cepat Jakarta-Bandung yang dimana per 15 menit FIDAK ini akan melintas dari stasiun Bandung Cimahi kepada Larang seperti itu lanjut lagi ini juga ada beberapa rekomendasi untuk dari kami kepada Bapak Ibu Pimpinan dan juga anggota Komisi V bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2007 Tepaketapian Pasal 174 ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur oleh peraturan pemerintah nah ini mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu untuk mendorong agar rancangan peraturan pemerintah mengenai peran serta masyarakat Pekatapian ini dapat dibentuk lebih konkret dengan yang ada di amanat Undang-Undang kemudian juga perintasan sebidang ini kan merupakan yang tadi sampaikan titik temu pada lalu lintas angkutan jalan dan juga Pekatapian maka dari itu kami merusukan hendaknya adanya pembentukan rancangan peraturan pemerintah terkait perintasan sebidang sebenarnya sudah ada di PM 94 tahun 2018 namun itu hanya sebatas peraturan menteri jadi kami agar lebih kuat untuk penanganannya siapa berbuat apa agar mendorong lebih kuatnya serta baik oleh pemerintah pusat daerah pemangku kepentingan dan masyarakat umum untuk menunjukkan kesempatan di pintu perintasan kereta api karena selama ini kami selalu tektokan dengan KAI dan dinas perhubungan dalam penanganan pintu perintasan sebidang ini dan memang kerjasama kami Alhamdulillah selalu baik walaupun belum ada aturan yang peraturan pemerintah yang mewadahi tentang perintah sebidang ini pemerintah kami juga mengusurkan juga pemerintah bersama DPR dalam hal ini sebagai regulator dan pembuat kebijakan bisa menuntaskan RIPNAS 2010 sampai dengan 2030 yang dimana salah satu yang ada di RIPNAS itu adalah penanganan perintasan sebidang apakah memang harus dibuat flyover atau underpass ataupun dijaga dengan KI atau Dinas Perhubungan karena kalau di Peraturan Menteri 94 tahun 2018 itu memang semuanya ke pemerintah daerah yang jadi permasalahan adalah pemerintah daerah merasa keberatan karena mereka harus mengalahkan di APBD harus dibentuk kegiatan dan segala macamnya yang cerahat kepada kami seperti itu terutama juga terkait aktivisasi jalur double track ini juga untuk meningkatkan perkeratan APN itu sendiri lanjut lagi oke kami juga mungkin akan memperkenalkan beberapa kegiatan kami ada keraawan railway emergency response dimana kalau ada kejadian-kejadian di perkeratan APN kami siap membantu baik banjir longsor maupun ada seperti kemarin di jeruk lagi ya itu kita menginformasikan bahwa kereta APN ini diputar dan segala macamnya lanjut nah ini kegiatan berbersih petak dimana kami melakukan edukasi kepada masyarakat untuk pentingnya menjaga kebersihan di sempadan kereta APN karena disana banyak sekali sampah juga kemudian juga banyak aktivitas masyarakat di sempadan kereta APN yang sebenarnya tidak boleh lanjut lagi ini ini beberapa informasi yang kami kumpulkan sampahnya alhamdulillah semakin menurun dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan lanjut lagi ini untuk kegiatan jaga lintas bersama disini kami meredukasi kepada masyarakat agar tidak berada di ruang sepadan kereta APN mungkin bisa diputar videonya ini salah satu video kegiatan kami yang kami lakukan untuk tidak terjadinya tempekan sepadan kereta APN selamat sore kami dari komunitas yang super Indonesia akan mengibat kepada seluruh masyarakat yang berada di jalur kereta APN sesuai tahun-tahun tahun 23 tahun 2007 tentang perkereta APN pasal 199 setiap orang yang berada di dalam manfaat jalan kereta APN dan barang di atas untuk komunitas jalur kereta APN dan penempat kekurangan lain selain untuk anggota kereta APN yang dapat mengaku perjalan kereta APN seperti mana dipanggup dan pasal 181 ayat satu di turunan doa serta penjara kerelam 2 bulan atau ruta paling banyak 15 rupiah rupiah untuk kegiatan jaga lintas ini kami langsung diawasi juga oleh dari PTK itu sendiri kemudian juga dari dirjen pekereta APN itu langsung mendampingi kami pimpinan lanjut lagi ini untuk kegiatan persananya tampilannya lanjut lagi ini kegiatan disiplin berkereta kami disini meredukasi untuk bagaimana cerita-cara naik kereta APN yang baik dan benar dan juga sosialisasi untuk meningkatkan rasa nyaman dan aman kepada penumpang wanita yang dimana saat ini perasaan seksual di kereta APN itu cukup banyak ya di transportasi umum seperti itu lanjut lagi kemudian yang terakhir ini kegiatan kami yang akan kami lakukan di Natal Tahun Baru nanti yaitu membantu KAI dalam momen Natal dan Tahun Baru untuk angkutan nanti yang dimana kami akan membantu di stasiun-stasiun besar untuk kami itu nanti akan ada di Bandung Kiara Condong kemudian Puraharta kalau untuk di Jakarta Bekasi di Gambir Pasar Senen kemudian juga untuk di Cirebon ada di Cirebon stasiun-cirebon dan Purjakan lanjut lagi mungkin itu aja yang disampaikan kurang lebihnya dari kami pimpinan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari penyampaian materi kami dan selanjutnya kami mohon arahan dari pimpinan Komisi 5 maupun anggota Komisi 5 DPR RI terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jidang ini Bukan dilegakan pendalaman di pendalaman anggota yang terhormat saya apa yang duluan Pak Pak Fauzi Silahkan Pak terima kasih terima kasih kemudian namanya pun cukup tidak lazim kenapa menggunakan nama Endan Spuri Endan Spuri itu maksudnya apa kemudian yang ketiga saya pernah tinggal di Pejaten Timur di dekat Bin walaupun sekarang saya sudah tidak di situ lagi ya tapi selama saya tinggal di sana mungkin ada 4-5 kali saya melihat orang tertabar kereta api karena di sana memang cukup padat bahkan kalau bulan puasa saya jam 5 misalkan sudah sampai di di rumahan Pejaten itu Pejaten apa namanya saya lupa itu dari Kalibata itu itu bisa saya tidak bisa buka puasa di rumah selain tidak ada jalan alternatif kemudian juga padatnya luar biasa nah saya setuju apa yang disampaikan tadi bahwasannya memang di Indonesia ini agak unik perlintasan kereta api ini atau pertemuan antara kereta api dan kendaraan lainnya kalau di luar negeri kita melihat pada saat pertemuan itu jalan makin besar di kita jalan makin kecil gitu kemudian lagi pintu kereta api nah ini kadang-kadang kita juga di komisi 5 juga masih saling karena perhubungan menganggap itu pemerintah daerah pemerintah daerah menganggap itu perhubungan nah ini menjadi problematika tersendiri gitu saling apa melempar tanggung jawab padahal tingkat risikonya saya setuju cukup tinggi sekali ini yang menjadi PR kita bersama karena itu kehadiran kita mudah-mudahan menjadi sebuah apa warna baru lah ya saya gak tahu sudah lama atau tidak kita ya warna baru untuk bagaimana perkhidmatan ke depan itu bisa lebih baik lagi nah saya juga ingin mengetahui komunitas ini ya minta maaf kalau saya kurang tepat atau kurang etis menanyakan ini selama ini pendanaannya seperti apa gitu kemudian berikutnya pernahkah kita bekerja sama dengan pemerintah daerah atau kementerian terkait gitu gitu ini misalkan sebenarnya Pak Ketua melalui Pak Ketua kalau seandainya ada program yang sifatnya bisa bekerja sama dengan pihak ketiga teman-teman ini bisa di apa dikasih ruang untuk kita komunikasikan dengan teman-teman kementerian perhubungan gitu tapi saya gak tahu apakah ada program program karena kita karena kita tidak menyentuh satuan tiga sekarang disini ya apakah ada program yang memang sejalan dengan apa apa konsentrasi kita nah kalaupun belum ada mudah-mudahan di tahun ke depan bisa kita coba apa sampaikan kepada teman-teman perhubungan ini gitu mudah-mudahan dengan dilibatkan kita semua teman-teman semua paling tidak adalah sebuah perubahan lah bagaimana berkereta api itu bisa lebih tertib karena tertib kereta api bukan saja masalah pertemuan antar kereta api dengan adegan apa dengan kendaraan lain kalau kita jalan lagi misalkan di daerah apa keramat pulau itu kereta api jalan kereta api jadi pasar itu tidak satu titik dua titik banyak kita temukan itu bahkan kadang-kadang jadi dipingkirkannya rumah tinggal nah ini problema-problema yang menurut saya juga perlu kita apa jadi PR kita bersamalah kita cari penyelesaiannya secara baik harapan saya mudah-mudahan ke depan eksistensi kita bisa ditopang oleh pihak-pihak terkait yang mempunyai tanggung jawab terhadap permasalahan perkereta api ini saya pikir itu yang bisa saya sampaikan makasih Pak Ketua Assalamualaikum Wr. Wb selamat datang ya Pak Edi silahkan Pak Edi terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb pimpinan Komisi 5 yang saya hormati seanggota dan ini adik-adik anak-anak dari komunitas edan Sepur Indonesia berserta semua ya jajarannya pimpinan dan jajarannya yang pertama saya tadi sebetulnya sama saya mau tanyakan kata-kata edan ini dari mana itu apakah edan kerjanya gitu gila kerjanya atau ada singkatan atau apa itu jadi ada story-nya ada sejarahnya itu yang pertama yang kedua saya dari rumah tadi mau ikut ini karena ada harapan gitu ekspektasi saya bahwa komunitas ini NGO ini ya bisa ikut menekan pemerintah gitu untuk urusan lintasan sebidang kenapa lambat sekali penanganan lintasan sebidang ini tetapi dari paparan yang Anda paparkan tadi lakukan tadi saya agak kecewa sebetulnya bahwa ini cuma membantu aja membantu PT KAI ataupun Kementerian Perhubungan untuk hal-hal sosialisasi dan sebagainya itu tapi itu juga sudah lumayan bagus gitu harapan kami seperti rapat kami RDP tanggal 14 tadi kan sudah sudah tahu ya disebutkan juga 14 September 2022 kami disini menekan itu yang harus ini dipercepat gitu dipercepat dibangun tadi sebutkan apakah itu flypass atau underpass disebut flyover boleh lah tapi saya sebut flypass nah ini yang harusnya yang belum bisa ya harus ada pintu pengaman gitu ya ini banyak yang belum ada gitu nah jangan kita saling juga menyalakan wah itu tugasnya pemerintah daerah misalnya di jalan-jalan tertentu mungkin jalan tapi sekarang sudah kita temukan dengan revisi undang-undang jalan nomor 22 kalau saya salah itu semuanya harus bisa ditangani HPPN bisa apalagi hal-hal yang prioritas menurut saya untuk keselamatan seperti ini nah ini jadi saya mengharapkan adik-adiknya terus kalian bisa ikut mengingatkan apa yang kami sampaikan loh itu waktu itu ada rapat RDP itu kenapa bangunnya cuma 1-2 seperti contoh di dapil saya Sumatera Selatan dan dua dapil Sumatera Selatan 1 Sumatera Selatan 2 itu banyak juga sama sekali masih banyak masih belum memenuhi harapan untuk lintasan sebidang ada tahun ini 2002 dibangun hanya satu dari puluhan nah ini kan mengkhawatirkan sekali jadi kalau menurut saya mengecewakan jadi apakah ini tugasnya Kementerian Perhubungan ataupun Kementerian PPR dua-duanya ada di situ dua-duanya bisa melakukan itu sempat saya sampaikan waktu itu dengan PT KAI apakah Anda semua ini di PT KAI ikut membangun itu karena dari Sumatera Selatan banyak dapat duit itu angkutan bantubara triliunan ternyata belum pernah ya uang itu memang mengalir disetarkan ke negara nanti dibalikan lagi berupa PBN mungkin seperti itu tapi maunya saya langsung bisa gitu PT KAI ikut juga mau nah ini atau kerjasama langsung ada terobosan biar ada percepatan kalau satu-satu ada 20 ya 20 tahun lagi baru selesai apalagi di Jawa yang tadi disebutkan semuanya ada ribuan masih ya masih ribuan yang perlu kita lakukan setidaknya begini urusan keselamatan dululah ada palang dulu nanti kita bangun laypass atau underpass sudah dibangun juga bisa dipakai kok di lahat itu nah ini saya juga mau nanyakan ada enggak perwakilannya di Sumatera gitu atau di tempat lain juga nanti ada Sulawesi kan di Sumatera kan ada hampir ada semua Sulawesi belum ada ini Sulawesi belum ada keretanya jadi masih selamat semua si aman jadi ini langsung saya adik-adik semua ikut ikut membantu membantu kami juga untuk percepatan itu sebagai pressure pressure groupnya NGO ini mengingat kamu mana ini kok bangunnya cuma satu mana ini kok bangunnya cuma sedikit sekali untuk lintasan sebidang padahal ini prioritas untuk keselamatan keamanan prioritas sejarah saya kira ini Pak Ketua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Makasih Pak Edi Pak Ahamkah silahkan Pak Makasih pimpinan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati adik-adik sekalian pencinta kereta api pertanyaan saya sebenarnya hampir sama dengan teman-teman tadi tolong diberikan wawasan kepada kami paling tidak pengertian-pengertian apa yang menjadi dasar pemikiran adik-adik di dalam membentuk suatu yang namanya edan supur ya filosofinya seperti apa walaupun disini saya sudah baca fungsinya juga sudah jelas persoalan yang saya ingin dalami disini selama melaksanakan fungsi-fungsi yang Adinda sampaikan apa yang menjadi masalah pokok sih sehingga kita bisa rumuskan dengan baik dan saya kira itu yang menjadi tujuan Adinda semuanya lembaga ini saya ambil contoh misalnya memang kita hadapi persoalan-persoalan yang sangat rumit menyadarkan rakyat menyadarkan masyarakat itu sangat-sangat rumit memerlukan sesuatu law enforced yang benar tidak hanya sekedar menyampaikan pakai halo-halo yang paling penting disini bagaimana law enforced itu bisa dilakukan dan ditegakkan dengan baik nah oleh karena itu dimana peran Adinda semuanya adik-adik semuanya karena dalam mission yang Adinda semua sampaikan bahwa ingin menjadi wadah yang disegani akan begitu apa yang harus dilakukan untuk mem-follow up ide-ide cerdas itu untuk disengani dan berfungsi semaksimal mungkin di dalam mengontrol kegiatan-kegiatan perkereta apian sebagai NGO kalau misalnya seperti itu ya kita berharap apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi bahwa ya sebagai faktor organisasi yang mampu menekan karena kita berharap bahwa Anda punya wibawa nah oleh karena itu perlu didasari dengan undang-undang tadi sudah dipaparkan dasar-dasar keberadaan lembaga adik-adik semuanya saya hanya ingin mengatakan begini tolong perbanyak masukan kepada kami karena kami sementara akan mau menyusun apakah itu repisi undang-undang perkereta apian apakah itu repisi undang-undang elelajar yang sudah segera akan dilakukan karena atas dasar aturan main itulah saudara-saudara semua bisa berperan mendegakkan aturan itu ya ini yang kira-kira ingin saya sampaikan lebih banyak kendala dan saya yakin dan percaya pasti sekian persen saja didengar sudah anda lakukan pembersihan dan sebagainya tetap saja terjadi hal yang sama nah oleh karena itu tentu kita berharap semua pemerintah bisa turun tangan menyelesaikan permasalahan permasalahan ini kenapapun itu faktor keselamatan di transportasi itu harus menjadi utama saya kira saya tidak perlu panjang lebar dan sudah saya baca semua misinya fungsinya seperti apa apa yang disampaikan oleh teman-teman itu adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar saja tapi nanti pelaksanaannya kita akan coba apa namanya mengakomodasi di dalam peraturan-peraturan pemerintah walaupun sudah ada kita harus pertajam lagi peraturan-peraturan pemerintah tersebut saya kira itu saja pimpinan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Amka silakan Pak Edi silakan jadi tadi dari paparan itu ada yang yang saya kritik sedikit bahwa kita mensosialisasikan itu bahwa jangan melanggar aturan misalnya di jalan kereta api di real itu kan ada ada batasnya ada ada ROW lah ROW itu right of way atas nah tapi Anda melakukan itu di tengah-tengah rel sendiri itu apakah ini nanti jadi ini ya dilema juga kita mensosialisasikan tapi kita melanggar nah mungkin tolong ini diperhatikan perhatikan lain kali di tempat-tempat yang inilah ditintasan sebidang saya kira lebih lebih bagus juga atau di perkampungan yang sepanjang rel itu kira ini terima kasih terima kasih Pak Edi sekarang di beja pimpinan Pak Robert silakan Pak terima kasih pimpinan anggota yang saya hormati adik-adik komunitas edan sepur Indonesia yang pertama saya berikan apresiasi terhadap adik-adik yang peduli terhadap perkeretapian saya kira kita bicara kereta ini kereta itu punya kekhususan dan itu yang tidak dipunyai oleh angkutan darat yang lain ya saya kira itu jelas sekali maka yang perlu mendapat edukasi atau masukan untuk bisa menjaga agar jalur-jalur kereta itu aman tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat saya kira itu dan saya memberikan apresiasi untuk adik-adik karena adik-adik berpeduli terhadap itu ya kan artinya adik-adik hadir di sini untuk memberikan edukasi ini kepada informasi kepada masyarakat terhadap hal-hal yang memang sangat sangat berbahaya kalau berada di sekitar wilayah alur kereta ya kan karena pengendara atau masinis kereta itu bukan kayak bis kota yang bisa ugal-ugalan belok kiri belok kanan dia lurus tegak lurus jalannya ya kan makanya sebidang daerah dalur kereta itu yang harus taat terhadap aturan ya kan kalau pengumuninya ya dia sudah tidak bisa lagi memang itu jalannya ya kan jadi yang orang tidak taat yang membuat masalah nanti ya kan jadi ini saya kira tadi saya sudah sampaikan bahwa kami sangat ber berikan apresiasi yang tinggi terhadap adik-adik yang mempunyai rasa peduli cinta kepada kereta maka kehadiran adik-adik membuat satu komunitas yang kalau saya baca-baca disini ini tidak ada apa nilai tambah untuk adik-adik ya tidak ada nilai tambah kan tidak dibayar tidak diapain ya kan cuman peduli aja ya kan ini ya saya kira sebagai warga negara yang punya peduli kita berikan apresiasi ya kan tidak tanpa pamrih ya karena mencintai kereta dan juga mencintai bangsanya karena kita tahu bahwa kalau kita tidak takat di daerah alur kereta itu dampaknya itu risikonya tidak ada kemungkinan untuk korban jiwa itu besar sekali ya kan terjadi satu kesalahan itu korbannya pasti meninggal kalau pun cacat cacat berat ya kan maka ini yang perlu memang harus menjadi perhatian masyarakat ya kan lebih-lebih lagi pengelola atau negara juga harus sangat hadir di sana ya kan tapi karena kita lihat negara juga masih terbatas maka kehadiran adik-adik ini kami apresiasi sekali ya kan yang peduli benar ini saya pun tadinya pikir jangan-jangan komunitas edan ini yang menempati tempat saya bilang itu artinya ini ini masalah ini saya bilang kenapa ternyata setelah saya dengar waduh ini satu gagasan yang mulia itu ya kan bisa hadir di situ tanpa PAMRI ya kan mengedukasi masyarakat ya kan ini Pak Ketua ini kita harus memberikan apresiasi nanti kita harus sampaikan juga kepada Pak Menteri untuk ya bagaimanapun harus diperhatikan ya kan diperhatikan komunitas ini ya kan ini bagian masyarakat yang sudah buat satu komunitas yang peduli maka pemerintah juga harus punya rasa peduli terhadap komunitas ini itu itu poinnya untuk kita ke depan saya kira itu terima kasih pimpinan saya maling kasih saya sependapat semua pendangan dari anggota terlebih Pak Robert yang terakhir ini beliau ini dari Nasdem udah pilih Papua tapi mukanya bukan Papua bukan baik ya silakan mungkin ada tanggapan dari komunitas saya silakan selamat siang bapak pimpinan dan anggota komisi 5 DPR ijirnya saya menanggapi tentang pertanyaan dari anggota asal-muasal nama Eden Sepur jadi sebelumnya hobi kereta api itu sudah ada sebetulnya sudah ada dan banyak komunitas itu banyak tapi sebatas hanya hobi saja atau pemenuhan hasrat pribadi kalau hobi itu rata-rata kalau kami inginnya beda jadi kami itu selain menyukai kereta apinya juga bagaimana kereta api itu baik secara aturannya secara fasilitasnya secara pelayanannya dan lain sebagainya nah kata Eden yang kami pakai itu kalau dari bahasa Jawa itu artinya kan gila ya nah definisi gila ini maksudnya adalah di atasnya cinta Pak kami lebih apa ya lebih cinta lebih tinggi dari cinta gitu ke kereta api itu nah kami pakai kata gila cuman kalau kata gila kan kurang ini ya jadi kami pakai kata edan edan sepur biar nyambung dengan sepurnya edan sepur gitu begitu kira-kira untuk sejarahnya ya terus terkait pendanaan kami memang NGO jadi tidak terikat dengan instansi manapun kami sepenuhnya relawan kegiatan-kegiatan kami semua pendanaannya adalah swadaya jadi dari kami oleh kami untuk kami jadi kita tidak melibatkan pihak luar terus kegiatan-kegiatan kami yang tadi mungkin Bapak Pak Taufik ya kami juga sebetulnya ada misi mendorong operator dan regulator untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk kereta api jadi itu salah satu pressure kami gitu ya jadi tidak hanya kami menyenangi hobinya kalau hobi kereta api itu sebenarnya luas Pak dari mulai fotografinya dari mulai jalan-jalannya mengoleksi tiket jalan di jalur kereta api yang sudah tidak aktif ada yang seperti itu ada atau mengoleksi benda-benda yang berkaitan dengan kereta api itu juga ada nah kami mengumpulkan semua interest itu menjadi satu ada di edan sepur gitu itu salah satunya terus apalagi ya yaudah saya kira sekian itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih ketua tadi sudah dihasilkan untuk pertanyaan pertama mengenai nama pertama Pak Fauzi tadi Pak Fauzi oh iya Pak Buji tentang nama edan sepertinya sudah kemudian untuk pendataan memang betul kalau untuk pendanaan kami tidak terkait dengan siapapun dan semuanya bahasa dari kami dari ruang kas walaupun memang ada beberapa bantuan dan itu pun langsung dalam bentuk barang Pak Ketua jadi dalam bentuk barang apakah itu rompi kemudian trafikon atau sain es pandu itu dari KAI dari dinas perhubungan atau pemerintah daerah kemudian untuk kerjasama memang dengan pemerintah daerah juga kami kerjasama kemudian dengan kementerian perhubungan dengan dirjen pekerja tapian sebenarnya kami bekerjasama langsung dengan dirjen pekerja tapian melalui jerwaki dengan balai-balai teknik seperti itu kemudian mungkin pertanyaan dari Pak Hamka terkait komunitas kami apakah ada di Sumatera ya ataupun di wilayah lain sebenarnya ada namun hanya anggotanya saja yang berlumisili sebenarnya ada juga komunitas pencinta kereta api yang di Sumatera itu namanya OPCASUMSEA Organisasi Pencinta Kereta Api dan mereka juga sama seperti kami Pak Hamka dan yang yang bertanya begitu tadi Pak Edy Pak Edy Pak Edy jadi itu yang di Sumatera itu memang ada kemudian juga mereka mengeluhkan hal yang sama gitu jadi kenapa di pintu perintasan di sana itu tidak ada apalangnya dan segala macam dan selalu pembangunan pekerja tapian terlalu jawa sentris seperti itu mungkin sedangkan di Sumatera yang di mana konsen batubara juga cukup besar itu seharusnya diperhatikan gitu kalau di Bandung itu sendiri memang sudah ada pembangunan pintu perintasan sebidang yang tidak ada apalangnya itu dalam rencana pembangunan double track Kiara Condong sampai dengan Cicalengka dan itu langsung dibangun pintu perintasannya nah itu sekalian nah itu memang seharusnya juga kami menekankan kepada Kementerian Perhubungan maupun juga Pemerintah Daerah harus siapa berbuat apa memang yang jadi permasalahan itu lempar-lempar permasalahan itu status jalan gitu kan ini status jalan kota status jalan nasional gitu tapi seharusnya memang semua pihak terkait maupun pihak dari Kementerian Perhubungan PUPR dan juga Pemerintah Daerah juga merapatkan dan juga bagaimana caranya pintu perintasan ini bisa ditangani dengan baik seperti itu karena setiap setahun sekali kami ada rapat kalau di kota Bandung itu ada rapat yang dimana kami juga sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan Menteri Perhubungan yang dimana perintah sebilang itu harus di evaluasi oleh stakeholder terkait seperti itu nah ini yang kami juga sama-sama coba lakukan yang dimana nantinya mudah-mudahan ini bisa menjadi hasil yang memuaskan juga selanjutnya terkait penekanan terkait penekanan ini ya jadi memang di undang-undang 23 tahun 2007 memang seluruh pandangan itu melihatnya pemerintah pusat atau KI gitu jadi kalau tahu tentang kereta api itu tahunya itu tentang KI gitu nah jadi jadi intinya KAI kalau enggak KAI lagi dan segala macam jadi intinya bagaimanapun pembangunan pintu-pintu sesuai bidang ini kan tidak hanya KAI melulu gitu harus dari Kementerian Perhubungan harus dari Kementerian PUPR dan segala macam jadi memang kami juga sebenarnya ingin mengusulkan perundang-undangan baru jadi revisi Undang-Undang 23 tahun 2007 jadi disana ada peran serta pemerintah daerah mungkin itu yang harus ada apa namanya yang harus ada di undang-undang tersebut pemerintah daerah keundangannya dari mana sampai mana kemudian terkait penanganan pintu-perintah yang bisa bilang diperintahkan di undang-undang dari mana sampai mana seperti itu terutama di pintu-pintu perintasan yang liar istilahnya seperti itu ya seperti apa penanganannya dan segala macam kemudian juga untuk apa yang di sepadan kereta api ya itu kan memang sering terbanyak aktivitas-aktivitas masyarakat tadi ada pertanyaan juga sering di pintu-pintar semindah nah ini juga kami dilema sebenarnya gitu ketika kita meredukasi ke uang manfaat jeruk kereta api memang sebenarnya secara undang-undang kami bukan petugas gitu walaupun memang kita didampingi petugas namun di satu sisi kalau kita enggak masuk ke jalurnya gitu mereka enggak akan mau pergi gitu sebenarnya harusnya ada peran Satporo PP seperti itu Satporo PP terutama menetipkan kayak di jalur kereta api yang jadi pasar nah yang jadi permasaan adalah yang setahu saya peraturan daerah yang mengatur tentang pasar eh pasar sorry tentang jalur kereta api yang dimanti tidak boleh berjualan tidak boleh ada aktivitas masyarakat itu baru di kota cimahi sedangkan untuk di daerah-daerah lain itu belum ada nah ini mungkin bisa jadi salah satu masukan dari kami kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat apakah di kereta api yang disana ada yang orang berjualan ada aktivitas masyarakat peran serta pemerintah daerah melihat PPP ini sangat diperlukan seperti itu mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami pendapati seperti itu terima kasih Pak Doa terima kasih ya pada dasarnya adalah kita berapresiasi kepada adik-adik semua ini kegiatan diteruskan tentu dimaksimalkan tapi tentu kalau boleh dipertajam hal-hal yang bisa kita dapatkan di lapangan yang pada akhirnya kalau ada informasi-informasi yang baik bisa disampaikan kepada kami yang pada akhirnya kita bisa tindak lanjuti sampai kementerian ataupun harus kita menyesuaikan pada undang-undang yang ada tentunya terhadap perkereterapian dan sebelum terakhir tadi kurang adil rasanya hanya memperkenalkan dua orang kiri kanan tolong perkenalkan di belakang itu yang tiga orang dari mana mereka dan apa tugas-tugas mereka silahkan ya baik Pak Ketua jadi mungkin di belakang saya saya perkenalkan dulu yang di samping kanan yang pakai baju biru sang sama Kayamin ini namanya Fahansyah beliau sebagai pengurus di sini ya sebagai kumas ya di Pak Berdiri ya masih muda kemudian di sebelah kiri Fransia ini ada Mas Rinto ya Mas Rinto ini anggota di sebelah Mas Rinto sebelah kiri ini ada Mas Rizky ya Mas Rizky ini sebagai anggota juga kemudian sebelah kiri Mas Rizky ini ada Mas Heru ini sebagai humas wilayah 1 Jakarta kemudian ada di sebelah kirinya ada Mas Hari Mas Hari ini sebagai pembina wilayah 1 Jakarta kemudian ada rekan saya juga ini yang membawa laptop paling ganteng ini namanya Sidik beliau sebagai SDM kegiatan yang apa istilahnya memogam kegiatan-kegiatan kita dan juga evaluasi terhadap kegiatan yang sudah kami lakukan mungkin seperti itu Pak Ketua terima kasih Pak Robert masih ada silahkan Jintin ketua ini seragamnya ini sama saya ketua maaf ya ini Nasdem soalnya tinggal dipasang logo aja ya jadi saya ingin juga menambah beberapa hal saya kira yang perlu adik-adik lebih lagi masukan-masukan kira-kira apa yang menurut adik-adik ini soal jangan cuman itu tapi bagaimana pelayan kereta api ke depan bagaimana arus pengembangan kereta api di kita ke depan seperti apa ya kan saya kasih contoh-contoh misalnya kita lihat kalau di laut kan ada kaparoro ya kan ya mungkin kereta api Jakarta Surabaya Jakarta ini orang mau nyaman mobil naik sama mobil di kereta ya kan ada gerbong untuk mobil orang bisa santai di dalam bisa seperti itu orang daripada bawa mobil capek kita naik kereta aja mobilnya tinggal di sana kita turun bisa rekreasi pakai mobil ini ini mungkin hitung-hitung lebih murah kita ya kan bayar tolnya minyaknya transportasi ke sana lebih bagus kita naik kereta dengan mobil-mobilnya gitu jadi bukan cuman kaparoro tapi kereta juga gitu ke depan ini saya kira hal-hal yang perlu ya kan adik-adik lihat ya kan apa yang harus dikembangin lagi oleh perkereta api kita untuk membuat pelayanan yang lebih baik meningkatkan lagi pelayanan-pelayanan ya kan terus tadi hal-hal untuk apa menjaga keamanan kereta api ya kan bukan cuman apa masyarakat sekitarnya tapi bagaimana pengunjung itu atau pengguna kereta api bisa apa dapat terjamin dia di atas pengamanannya saya kira itu pimpinan terima kasih saya kembalikan pimpinan sedikit pimpinan silahkan Pak Amka terima kasih Pak Robert silahkan Pak Amka ya ada indah semuanya saya hanya berharap tadi satu ya tadi sudah disinggung undang-undang nomor 22 mengenai LLAJ kira-kira substansi apa yang harus dirumuskan atau saran kepada kami di dalam merumuskan aturan-aturan yang terkait persoalan hari ini perlu saya informasikan bahwa untuk sementara ini mungkin tahun depan kita akan melakukan undang-undang revisi undang-undang terhadap LLAJ kira-kira posisinya berdasarkan pengalaman itu saya maunya pointer seperti apa yang diinginkan dalam fakta dan kenyataan yang ada di lapangan tadi selalu adik-adik semua merifer kepada undang-undang perkeretapi merifer juga kepada undang-undang LLAJ karena apapun itu intinya adalah bagaimana law enforce itu berjalan dengan baik dan yang kedua siapa yang akan melaksanakan dan berperan di dalam melaksanaan melaksanaan law enforce tadi tadi sudah disinggung kalau bisa ada LTE bisa dimana posisinya tentu di perlintasan perlintasan itu itu poinnya sudah masuk nanti akan kita rumuskan nanti di dalam undang-undang nomor 22 yang akan direvisi saya hanya meminta nanti catatan-catatan penting terhadap persoalan-persoalan itu salah satu yang disampaikan tadi harus ada di lintasan perkeretapian itu adalah LTE itu bagus saya salut hanya dengan cara-cara seperti itu kita berpikir dan bertindak dan menekankan kepada petugas untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak mungkin adik-adik melakukan hal seperti itu ini penting saya minta mengkaji lebih jauh lagi masukkan ke komisi 5 masukan-masukan itu terkait pasal mana kira-kira masuk dalam penyelesaian-penyelesaian persoalan di bawah itu saya kira intinya walaupun saya sudah tangkap substansinya sebenarnya mudah-mudahan ke depan dapat kita rumuskan lebih jauh lagi untuk menetapkan satu pasal atau di dalam undang-undang nomor 22 nanti terkait dengan lintasan sebidang ini saya kira intinya transportasi adalah bagaimana tidak terjadi kecelakaan zero accident itu yang kita harapkan tentu sampai ke situ tentu kita harus merumuskan suatu aturan apakah itu aturan sekarang memedai atau tidak kalau tidak ya apa masalahnya saya kira itu saja adik-adik semuanya saya sangat berharap banyak itu karena apapun terjadi apalagi kita sudah apa dilimpahkan banyak ojolah teksi online lah dan sebagainya dan sebagainya yang memerlukan pendisiplinan coba kita bayangkan mungkin sudah lebih banyak motor dibanding dengan mobil di Jakarta mungkin satu kali jalan itu diperlintasan pada umumnya ratusan motor dibanding dengan mobil misalnya seperti itu ini kira-kira yang ingin saya sampaikan agar bermanfaat pertemuan kita pada hari ini walaupun sudah banyak masukan yang saya tertarik adalah pemasangan rambu-rambu baik yang ada perlintasan pengaman perlintasannya maupun yang tidak ada dan itu memerlukan anggaran besar ya tidak mudah untuk memasukkan itu tetapi kalau kita menjustifikasi sesuatu kaitannya dengan budget insyaallah itu akan kita pikirkan persoalan yang mendasar kedua adalah kewenangan antara kabupaten provinsi dan pusat itu juga harus menjadi kajian adik-adik semuanya apakah di dalam undang-undang perkeretapian undang-undang elelajian nomor 22 itu sudah ada pembagian kewenangan terhadap hal-hal semacam ini khususnya perlintasan sebidang nah ini ini penting karena ini adalah merupakan pekerjaan rumah kita semuanya karena sudah saling melempat tanggung jawab antara kabupaten provinsi dan disadari bahwa pasti persoalannya adalah persoalan anggaran itu yang pasti dan tidak mudah tapi kalau ada rasioninnya ada justifikasinya saya kira itu lebih mudah kita pikirkan pelan tapi pasti akan bisa dilakukan dengan baik saya kira ini pimpinan yang ingin saya sampaikan menarik dan saya berterima kasih mengapresiasi apa yang dimasukkan di dalam pointer-pointer tadi itu adalah masukan sangat berharga tetapi masih ada pekerjaan rumah berikutnya tolong dikaji lebih mendalam dan memberikan saran kepada komisi 5 di dalam menyusun aturan-aturan baik di sektor perkerjaan tiapian maupun di sektor lalu lintas angkutan jalan saya kira demikian Pak Ketua bila itapikul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih silahkan Pak saya tadi sempat menyebutkan ini ada perubahan undang-undang jalan tapi nomernya salah jadi ada koreksi undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang jalan yang merupakan revisi atau perubahan kedua atas undang-undang nomor 38 tentang jalan nah yang kedua urusan law enforcement ini kan ada polisi kereta api apakah masih saya kurang jelas juga sekarang Pol Suska polisi kereta api kenapa kita perbanyak saja anggotanya kalau masih ada saya saya tidak ingat lagi itu mungkin di undang-undang per kereta api ada tapi kalau tidak ada harus ada itu jadi diperbanyak makasih ya nanti soal Pol Sus tadi kita akan bicarakan sama Pak Menteri kalau ada di sini Pak Edi apa yang dimasukkan tadi Pak Edi coba beri masukan kita lagi yang lebih baik karena begini pengalaman adik-adik itu jauh lebih banyak dibanding kami dalam persoalan penanganan soal kereta ini dalam masalah-masalah yang dihadapi persoalan sebidang tadi persoalan apa namanya kereta api motor mobil dan seterusnya kemudian masyarakat yang tidak menjaga kebersihan kemudian masyarakat yang selalu emosional mau menyebrang saja tanpa menghitung persoalan kecelakaan-kecelakaan yang ada nah bagaimana cara untuk mengatasi aturan-aturan itu buatlah catatan-catatan khusus ya kalau disampaikan kepada Komisi 5 yang pada akhirnya nanti akan menjadi bahan pertimbangan Komisi 5 pada waktu pembahasan Undang-Undang ya terutama Undang-Undang yang dikatakan ini akan segera kita mulai jadi dosa yang dijawab lagi ya cukup ya diingat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama teman-teman ini kan teman-teman lalui semua cerita saya yang kamu lalui di situ ada yang mentah di saran apa segera ada masukan tapi kan masih banyak lagi mungkin yang belum biar nanti kami yang tanggapi di sini kayak apa sebenarnya ya usulan teman-teman untuk perbaikan-perbaikan ini dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang kita akan buat nantinya baik kali itu barangkali hadiriku semuanya ya saya akhiri saja acara apa namanya RDPU hari ini apa RDPU ya rapat dengar pendapat umum pada hari ini dan tentu apa yang menjadi aspirasi adik-adik semuanya akan menjadi bahan Komisi 5 dalam pembahasan pembahasan dengan pemerintah termasuk juga kalau satu ketika nanti akan masuk pada pembahasan Undang-Undang oleh karena itu kita sekali lagi menghargai kehadiran adik-adik saya mendorong terus ya dan teman-teman Komisi 5 mendorong terus semangat adik-adik ya untuk berjiwa seperti ini karena apapun alasannya adik-adik itu adalah sekarang menjadi salah satu pahlawan ya keselamatan apa namanya keselamatan masyarakat kita pada aspek jalan terutama di bidang berkerakian semangat terus anak muda ya kami mendorong kami mendoakan semoga ada di semua nanti ke depan adalah kehadiranmu bermanfaat buat negara melalui kegiatan-kegiatan yang kalian sampaikan terima kasih kita pacara pada hari ini dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Recording stopped terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.